menganalui salah satu fitur top dan sangat membantu kita pengguna Macbook dan mempermudah mencari file yang kita cari dan kita simpan di Macbook ya semacam bag Google ya Macbook Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya Hendra di Rafflesia Service tempat yang tepat untuk perbaikan Macbook untuk perawatan Macbook channel yang selalu setia untuk memberikan tips bagaimana cara merawat Macbook bagaimana cara mengintensi kerusakan Macbook dan bagaimana cara memperbaikinya eh kembali lagi saya akan memberikan tips buat rekan-rekan para pengguna Macbook yaitu menganalui salah satu fitur top dan sangat membantu kita pengguna Macbook dan mempermudah mencari file yang kita cari dan kita simpan di Macbook ya semacam bago gila Macbook jadi dengan menggunakan fitur ini kita akan sangat terbantu dan mudah untuk mencari file yang kita simpan atau kita save di Macbook misalnya aplikasi yang kita butuhkan seperti untuk editing foto aplikasi untuk editing video aplikasi musik untuk kita dengeri musik yaitu kalau kita mau cari file data kerjaan yang sedang kita kerjakan dan kita simpan di Macbook apakah itu file data skripsi atau juga laporan buat kantor atau juga file dokumen foto yang kita simpan di Macbook misalnya foto masa masa kecil kita ada di foto mata kecil kita simpan di Macbook tapi kita lupa foto ini letaknya di foto itu dimana karena saking banyaknya file foto yang kita simpan di Macbook yaitu foto keluarga atau juga foto kenang-kenangan kita mengunjungi satu tempat wisata atau juga mengunjungi negara lain kita wisata ke luar negeri itu ada foto-foto yang kita simpan di Macbook atau juga nih ada juga foto mantan atau foto selingkuhan yang kita simpan di Macbook dari satu folder yang berisikan file-file penting yang kita simpan di Macbook juga ya pokoknya apa saja file data yang kita simpan di Macbook jadi agar kita mudah nih carinya jadi enggak harus memet buka ini buka ini kita cari satu persatu itu kita buka misalnya dokumen kita buka kita cari satu-satu pusing nyari ini kalau saking banyaknya data kita simpan di di Macbook tapi bukan aplikasi untuk cari jodoh atau juga cari selingkuhan nih buat yang jomblo atau juga aplikasi untuk nyariin mantan yang udah hilang nggak tahu kemana dan sangat kita rindukan untuk bertemu dengan mantan misalnya kalau di Mbak Google kita bisa cari di Facebook kita cari di Birojodoh tapi kalau untuk aplikasi yang ada di Macbook ini nggak bisa buat nyari jodoh buat yang masih jomblo untuk nyari selingkuhan atau juga untuk nyariin mantan yang hilang lanjut ya itu tadi secanda ya Nah nama fitur yang kita bahas atau nama fitur yang sangat membantu buat kita pengguna Macbook untuk cari file data yang kita simpan di Macbook atau juga untuk cari aplikasi yang akan kita gunakan untuk menunjukkan aktivitas pekerjaan kita itu nama fiturnya itu apa nah nama fitur top dan sangat berguna tersebut hingga bisa membantu kita pengguna Macbook untuk mempermudah mencari file data yang kita simpan di Macbook agar kita nggak harus muter-muter manteng data satu persatu dari sekian banyak data yang kita simpan di Macbook ini kita hanya cukup menuliskan nama file yang kita simpan di Macbook maka file yang kita cari akan nongol di display layar desktop Macbook atau di menu bar layar depannya Macbook akan muncul mungkin ya nunggu nama fiturnya nunggu ini nama fiturnya apa nih ya nama fitur top yang saya bahas dan sangat berguna tersebut adalah Spotlight apa Spotlight itu dan juga apa fungsinya jadi Spotlight ini semacam mbah Google nya Macbook kalau kita berselantar ke dunia maya dengan menggunakan mbah Google untuk mencari barang yang sedang kita incar atau kita cari sampai barang yang di luar perperkiraan kita enggak bisa kita cari itu terkadang ada di mbah Google kita cari ya ya untuk mempermudah kita biar nggak pusing nih misalnya kita cari apa nih misalnya foto kaca pembesar nah ini kalau di mbah Google kita bisa cari seperti ini nah sama kayak Spotlight jadi sama kayak Spotlight kita bisa cari file data yang kita simpan di Macbook namanya ingat lupa naruhnya dimana di dokumen tuh ada banyak dokumen nah ini kalau di mbah Google misalnya kita cari kaca pembesar seperti ini nah tuh ongol kan gambarnya yang nongol gambar kaca pembesarnya tuh nah sama kalau di Spotlight kita cari kita klik namanya nanti akan nongol seperti ini ini cuma satu contoh kalau misalnya kita buka aplikasi musik kita mau dengeri musik di Macbook kita buka aplikasi musiknya nah disini kan ada iTunes ya tapi ada lagi itu sporty aplikasi musik kalau di mbah Google di YouTube misalnya kita buka lagu Kenangan misalnya nih tuh nongol seperti itu disengaja untuk suaranya saya mod atau saya matikan untuk suaranya biar enggak kena copyright takutnya kena copyright kalau lagu-lagu kayak gini misalnya disini kita film film perang misalnya kita tinggal cari nih kita cari film perang disini nongol tuh sama di otak itu juga kalau misalnya di sini tercari file data film yang kita simpan di Macbook ya sama cara carinya seperti ini jadi Spotlight ini adalah mbah Google-nya Macbook kita mencari data sama kayak misalnya mbah Google kita tulis namanya apa dia nongol gitu ya nongol di layar desktop atau menu bar Macbook nah seperti yang sudah saya singgung atau kita uraikan di awal fungsi Spotlight ini adalah untuk mempermudah kita mencari file data yang kita simpan di Macbook bisa itu berupa file foto bisa juga folder data atau folder pekerjaan kita yang kita simpan di Macbook atau juga folder data skripsi kita kita simpan di Macbook atau juga cari aplikasi yang kita butuhkan untuk menunjukkan aktivitas pekerjaan kita yang sudah sudah install di Macbook jadi biar pusing biar enggak memut masuk ke Go vacation baru kita menemukan aplikasinya yang kita cari kalau misalnya gitu kita nggak taruh di Doc ya kalau aplikasi yang sering kita gunakan itu kadang kan sering kita taruh di Doc misalnya Microsoft Word atau PowerPoint untuk pekerjaan pekerjaan-pekerjaan kantor atau laporan untuk kantor B kalau misalnya editor itu aplikasi-aplikasi editing yang ditaruh di Doc itu jadi membuat kemudahan ini karena kita enggak taruh di Doc atau juga enggak taruh di desktop untuk file aplikasi yang kita butuhkan atau data yang kita cari itu enggak kita taruh di desktop agar kita mudah carinya kita simpan di dokumen nah sementara di dokumen itu banyak banget file jadi biar kita nggak nyari satu-satu nah kita gunainlah yang namanya Spotlight ini atau mbah Google-nya Macbook itu kita simpan file di Macbook untuk nama kita masih ingat tapi kita lupa naruhnya dimana itu kita bisa gunakan Spotlight untuk cari file data tersebut folder yang kita simpan di Macbook ingat Spotlight ini nggak bisa kita gunakan untuk cari jodoh untuk mencari selingkuhan atau nyariin mantan yang udah lama hilang ya kecuali kalau kita juga udah nyimpan datanya mantan atau data selingkuhan atau juga data cewek yang kita incer di Macbook karena fotonya kita simpan di situ namanya si A atau data mantannya foto kenangan-kenangan mantan yang kita simpan di Macbook itu bisa kita cari yang penting ingat nama file-nya apa atau nama aplikasinya nah letak Spotlight ini dimana posisi Spotlight ini atau letak Spotlight ini ada di menu bar atau layar desktop Macbook yaitu di pojok kanan atas kalau kita berhadapan dengan Macbook ini ada di pojok kanan atas kalau kita berhadapan dengan Macbook nah bentuk Spotlight itu bagaimana buat rekan-rekan yang belum tahu bagaimana bentuk Spotlight itu bentuknya itu seperti kaca pembesar jadi pojok kanan atas di layar desktop Macbook kalian tuh ada gambar atau logo seperti kaca pembesar buletan ada gagang itu kayak kaca pembesar ya ini digunakan oleh detektif di film kartun atau ini pintu nyariin si Rainbow dengan pakaian detektif bawa kaca pembesar jadi bentuk Spotlight itu seperti itu nah untuk Spotlight ini selain ada di pojok kanan atas menu bar layar desktop Macbook itu kita bisa untuk buka Spotlight untuk tampil di layar desktop Macbook itu dengan cara pencet tombol comment dan pencet tombol spacebar secara bersamaan jadi kita pencet tombol comment dan tombol spacebar yang ada di keyboard Macbook itu pencet nanti dia akan nongol nanti dia akan nongol di layar desktop notebook Macbook itu bagaimana cara menggunakannya bagaimana cara menggunakan Spotlight untuk mencari file atau aplikasi yang tersimpan di Macbook nah cara menggunakan Spotlight untuk mencari file atau aplikasi misalnya aplikasi Adobe Photoshop juga aplikasi Adobe Premiere atau juga illustrator atau indescent atau mecap atau juga asit ya atau yang aplikasi-aplikasi lainnya atau juga nih data foto yang kita simpan di Macbook yaitu folder data yang kita simpan di Macbook itu caranya sangat gampang dan sangat mudah ini enggak usah bingung teman-teman nggak bisa jadi caranya adalah kita tinggal tulis nama aplikasi atau nama file yang kita cari misalnya kita cari Adobe Premiere tertulis aja itu di kolom Spotlight dan gambar kata pembesar tadi pada kolom kita tulis namanya Adobe Premiere dan nanti dia akan nongol ya nongol tuh gambar aplikasinya atau juga file yang kita cari dia akan nongol di sana misalnya kita cari file namanya lagu buat edit misalnya itu nanti akan nongol nama file-nya dan juga isi file-nya juga nama aplikasinya dan juga aplikasinya itu akan nongol di kolom Spotlight kita nongol di situ untuk file atau aplikasi kita cari cara menggunakan Spotlight untuk buka Spotlight itu kita klik tombol comment dan spacebar seperti ini bersamaan ya itu nongol tuh untuk logo Spotlight tertulis pencarian Spotlight kita tinggal cari nama file atau aplikasi kita cari misal Adobe Premiere tinggal tulis nih di kolom Spotlight Adobe Premiere Adobe Premiere tahun 2020 itu kita udah install nongol untuk aplikasi Adobe Premiere di Macbook jadi ini udah nongol seperti ini kita tinggal klik seperti ini nongol ya Nah begitu juga misalnya kita mau cari Adobe Photoshop sama caranya seperti ini pencet bersamaan Adobe Photoshop ini nongol udah Adobe Photoshop kita tinggal klik nama yang ada di di sini maka dia akan nongol secara otomatis tuh jadi nggak repot kalau kita mau buka file dan juga aplikasi dengan menggunakan Spotlight tuh nongol seperti tau kita mau cari file data yang kita simpan di Macbook ini sama caranya pencet seperti ini eh tombol comment dan spacebar ini misalnya kita mau cari tips mengenal fitur-fitur yang digunakan di Macbook jadi kita harus ingat nama datanya atau nama file atau nama folder yang kita simpan saya tulis di sini nah nih masih banyak nih ini mengenal fitur-fitur yang digunakan di Macbook ini nongol semua disini banyak ya ini kita tinggal klik tuh nongol secara otomatis di sini jadi cara kerja Spotlight seperti itu untuk kita lakukan pencarian data Nah jadi cara menggunakan Spotlight ini gampang dan sangat mudah yaitu posisinya dimana yaitu tadi saya jelaskan ada di pojok kanan atas menu bar Macbook itu cara menggunakannya untuk kita cari file aplikasi yang sedang kita cari itu sangat gampang nggak ribet lah ya agar kita bisa menggunakan Spotlight ini ya barang-barang semuanya itu tadi tips dari saya mengenal salah satu fitur top dan sangat berguna di Macbook dan juga sangat membantu kita sebagai pengguna Macbook untuk mencari file yang kita butuhkan atau aplikasi yang kita butuhkan pernya sudah saya uraikan tadi misalnya kita cari data foto yang kita simpan di Macbook itu kita cari file data kerjaan yang kita simpan di Macbook dan kita butuhkan atau juga nih kita cari aplikasi untuk muter musik yang udah kita install di Macbook atau juga untuk editing foto editing film atau video yang sudah kita install di Macbook itu biar kita nggak ribet-ribet karena file datanya kita nggak taruh di desktop atau juga untuk file aplikasinya nggak kita taruh di dock itu biar kita nggak ribet nyari misalnya kita masuk ke go dari buah aplikasi baru kita cari aplikasi kita butuhkan atau juga nih kita kalau kita klik logo harddisk kita masuk ke dokumen untuk cari file data yang kita buka ya biar mempermudah kita kita menggunakan yang namanya spotlight spotlight sebagai mbak googlenya Macbook jadi untuk di Macbook ini sangat dipermudah ya jadi sangat gampang untuk menggunakan Macbook untuk menunjang aktivitas pekerjaan kita jadi nggak ribet untuk menunjang aktivitas pekerjaan kita jadi nggak ribet untuk cara merawat Macbook bagaimana cara mendeteksi kerusakan Macbook berguna dan bermanfaat buat rekan-rekan jangan lupa untuk subscribe channel saya demi untuk keberancongan channel saya agar channel saya dapat bisa lebih berkembang lagi sehingga bisa memberikan dana manfaat buat rekan-rekan nah buat yang udah subscribe di channel saya saya ucapkan terima kasih atau support dan dukungannya buat yang belum ayo dong subscribe ya konton videonya di like di komen dan di subscribe ya oke di sini saya bukan hanya mereview mengulas seputar Macbook atau juga seputar permasalahan Macbook atau juga memberikan tips dan tutorial kepada rekan-rekan bagaimana cara merawat Macbook bagaimana cara mendeteksi kerusakan Macbook dan bagaimana cara memperbaikinya tapi di sini saya juga bukan tempat serbis buat rekan-rekan memperbaiki kerusakan Macbook itu di Jakarta Barat tepatnya Jalan San Timur Sampenggerja Mare Buda Karmel RT-16-RW 04-46 Kampung Rawa Kebunjur Jakarta Barat silahkan buat rekan-rekan yang memperbaiki kerusakan Macbooknya di tempat saya untuk menghubungi saya di nomor keluar saya yang ada di bawah ini begitu juga nih buat rekan-rekan yang mau konsultasi seputar kemasalahan Macbook atau juga seputar kerusakan Macbook silahkan untuk menghubungi nomor telepon saya untuk menghubungi gratis tapi dengan syarat harus telepon langsung telepon langsung jangan siap chat WA atau juga SMS kenapa ya biar saya lebih enak lebih jelas lebih gamblang untuk menjawab pertanyaan yang diajukan oleh rekan-rekan oke akhir kata saya ingin mengucapkan wabillahi topik walhidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai ketemu lagi dengan saya di video selanjutnya dengan topik dan bahasan yang berbeda wassalam selamat menikmati